PEMILU 2019 PEMILU 2019 Baik, langsung saja kita akan membuka amplopnya. Saya akan bacakan. PEMILU 2019 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 tidak mengalir ke luar negeri. Ini masalah inti. Terima kasih. Kami mohon tenang. Baik, selanjutnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo. Waktunya sama Bapak untuk menjawab, dua menit dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan Bapak. Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi 3 yang telah mulai ini bekerja. Divisi 3 Kostra di Goa, kemudian Komando Angkatan Udara di Biak, kemudian Armada 3 Angkatan Laut di Sorong. Ini sudah dalam proses pembangunan dan segera akan jadi. Saya juga telah memerintahkan untuk gelar pasukan di empat titik penting. Gelar pasukan terintegrasi yaitu di Natuna sebelah barat, kemudian di Morotai sebelah timur, kemudian di Samlaki dekat Masela itu di sebelah selatan, dan kemudian di Biak. Apa yang kita harapkan dari gelar pasukan ini? Artinya titik-titik pinggir yang ada di negara ini semuanya terjaga. Dan juga perusahaan sampaikan bahwa yang namanya radar maritim kita, radar udara kita ini sudah menguasai seluruh wilayah kita 100 persen. Karena ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi. Mengenai anggaran, juga perusahaan sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah Rp107 triliun. Nomor dua setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main. Bahwa masih ada yang proses, ada yang kurang, inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin. Saya optimis dengan penguasaan radar udara, radar maritim yang sudah 100 persen. Siapapun yang masuk ke teritori negara kita, kita akan ketahuan, akan ketahuan. Terima kasih Bapak. Baik, kita akan lanjutkan untuk Capres nomor urut 02. Silahkan menanggapi jawaban dari Capres 01 Bapak Jokowi Dodo. Waktunya satu setengah menit Bapak, silahkan. Jadi, masalah pertahanan keamanan ini saya kira, maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing-briefing yang kurang tepat. Jadi, Rp107 triliun itu ya 5 persen dari APBN kita, 0,8 persen dari GDP kita, padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30 persen dari APBN-nya. 30 persen, 3 persen dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak? Aman semua Pak? Terkendali Pak? Radar cukup Pak? Pak? Tidak benar Pak. Tidak benar. Jadi, itu saja Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia. ABS. Iya. ABS. Jadi, mohon kita kaji, pertahanan sangat penting. Kita tidak mau mengancam siapapun. Tapi kita lemah Pak. Mungkin Menteri Bapak, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Sudah beritahu enggak berapa peluru, berapa hari peluru kita perang. Sekali lagi cukup, waktunya habis. Terima kasih, baik. Baik, cukup. Harap tenang, kita lanjutkan kembali. Baik, saya akan lanjutkan. Kesempatan berikutnya, untuk capres menurut 01 Bapak Jokowi Dodo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sama Bapak, satu setengah menit. Silahkan. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya. Karena misalnya, yang seperti tadi saya terlihatkan di Natuna, saya lihat sendiri kok dibangun, dibangun di sana, di Sorong juga sudah mulai dibangun. Saya cek, ada benar barangnya. Tetapi yang paling penting menurut saya, dalam rangka masih kurangnya anggaran pertahanan kita, ya kita bangun dengan cara investasi di bidang alutesta. Jangan belanja, tapi investasi. Apa itu? Artinya, setiap anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutesta kita. Baik berupa tank, kita sudah telah memiliki tank Harimau. Kita juga telah memiliki kapal selam hasil kerjasama kita dengan negara lain, yang namanya kapal selam Dadali. Karena kita belum siap untuk mengerjakan itu. Kalau investasi-investasi di bidang pertahanan ini terus kita lakukan, saya yakin kita akan memiliki alutesta yang baik, tapi kita juga memiliki teknologi, menguasai teknologi dan bisa transfer of knowledge dari yang sudah memiliki teknologi itu. Terima kasih Bapak Jokowi Dodo, waktunya sudah habis. Baik, kami mohon tenang. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan kembali. Kami mohon tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan setelah tiga tema dijawab oleh para kandidat. Saat ini kita akan menuju ke tema keempat atau tema terakhir, yaitu tema hubungan internasional. Saya akan ambil amplopnya, Bapak-bapak. Di tangan saya ada amplop hubungan internasional yang bertuliskan huruf C. Ini berdasarkan undian sebelumnya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa waktu menjawab masing-masing dua menit dan tugas moderator hanya membacakan pertanyaan saja dan akan mengingatkan jika waktunya masih ada ataupun waktunya sudah habis. Kita akan buka. Dan ini masih di segel. Kita lihat. Saya akan bacakan. Diplomasi internasional mengandung dimensi kerjasama sekaligus persaingan keberhasilan dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara-negara lain. Keunggulan tersebut bisa dalam bentuk kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. Indonesia memiliki potensi keunggulan untuk ditawarkan dalam diplomasi internasional. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa keunggulan bangsa Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya? Baik, kesempatan pertama saya berikan untuk calon presiden nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk menjawab. Waktunya dua menit. Silahkan Bapak. Negara kita, Indonesia, adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional. Oleh sebab itu, di dalam forum-forum internasional selalu saya sampaikan di awal bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena banyak negara lain yang belum tahu mengenai posisi kita seperti itu. Dengan diplomasi ini, kita sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan konflik, dengan perang yang ada di negara-negara lain. Saya berikan contoh, misalnya di Rakhine State, kita diminta oleh UN untuk menengai proses-proses kembalinya para pengungsi dari Kok Basar menuju ke Rakhine State kembali. Kemudian juga di Afghanistan, kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan, mendamaikan dari faksi-faksi yang berkonflik di sana. Sehingga inilah juga yang menjadi kekuatan, karena kita tidak memiliki kepentingan apapun, baik di Rakhine State, baik di Afghanistan, dan di negara-negara lain. Saya kira kekuatan kita sekali lagi, kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain. Termasuk juga dalam kita menawarkan produk-produk dalam perdagangan dengan luar negeri, ekspor, saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar. potensi-potensi yang ada di negara kita, produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, yang masuk ke negara-negara, yang memiliki penduduk muslim, ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan potensi di negara kita. waktunya sudah habis, kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang, terima kasih. Kami mohon tenang. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya capres nomor urut 02 untuk berkesempatan menjawab dengan pertanyaan yang sama, waktunya masih sama Bapak, dua melit, dimulai ketika Bapak berbicara. Jadi, diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional sebuah negara melalui jalan-jalan perundingan dan jalan-jalan pertukaran diplomasi. Tetapi, diplomasi tidak bisa hanya dengan menjadi mediator, itu penting. tetapi ujungnya diplomasi itu harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara. Dan untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus di-backup oleh kekuatan. Kalau negara kita tidak kuat, dia senyum sama kita. Memang tugasnya diplomat. Sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik. Tapi, dia tidak segan. Dia hitung kekuatan kita. Pak Jokowi, tolong penasihat militernya. Bukan saya tidak percaya sama TNI. Kapaslem berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa skadron fighters yang kita punya? Peluruh kendalinya berapa? Pak, diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya, begitu-begitu saja, Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi, bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertarungan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Terima kasih, Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang. Pendukung 02, kami mohon tenang. Kami mohon tenang agar dapat kita lanjutkan kembali. Kami mohon tenang. Ya, cukup, Bapak Ibu. Cukup, Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan kembali. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk menanggapi kepada Capres menurut 01 Bapak Joko Widodo. Waktunya satu setengah menit, Bapak. Dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan, Bapak. Ya, yang namanya diplomasi keluar negeri memang yang pertama adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomersatukan. Kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomersatukan. Kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini penting sekali. Kemudian diplomasi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan investasi dengan negara-negara lain. Saya melihat perkembangan sekarang ini baik di PTA, di FTA, di SEPA. Kita memiliki kemajuan yang sangat besar. PTA, provincial trade agreement. Kita melihat bahwa di situ hal-hal yang berkaitan dengan tarif, non-tarif itu bisa dibicarakan apabila memang diplomat-diplomat kita memiliki kemampuan dan bernegosiasi dengan negara-negara lain. Kemudian juga yang berkaitan dengan FTA, free trade agreement, yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan. Kita juga memiliki diploma-diplomat yang sangat pintar dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Dan SEPA dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan, kita juga telah bertanda tangan dengan Australia dengan catatan produk-produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan tarif yang Sudah habis untuk menanggapi. Silahkan video kembali. Terima kasih. Cukup. Cukup Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan kepada Capres menurut 02 untuk menanggapi waktunya masih sama Bapak satu setengah menit dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan Bapak Prabowo Subianto. Ya, jadi kembali bagi saya realita bahwa hubungan antara negara tentunya tiap negara harus mempertahankan kepentingan nasionalnya dan ada yang disebut the core national interest. Jadi kepentingan nasional yang inti. Masalahnya Pak Jokowi. Saya ini memang profesi saya bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang. Ribuan tahun sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak ini bukan menyalahkan tapi saya saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah enggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita. Kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik terima kasih Bapak Prabowo Subianto waktunya sudah habis. Kau negara kita lemah. Terima kasih silahkan duduk kembali. Mohon tenang para hukum. Debat uji panelis sudah selesai boleh kita belikan apresiasi untuk kedua kandidat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari panelis untuk keempat tema di malam hari ini. Boleh Bapak Ibu memberikan apresiasinya karena sudah selesai untuk uji panelis. Silahkan memberikan apresiasinya. Baik cukup kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih saya lanjutkan kembali. Baik hadirin dan juga pemirsa uji panelis di segmen ini sudah selesai namun debat belum selesai. Di segmen berikutnya akan ada rekan saya Retno Pinasti dan dua kandidat masih akan bertanya menjawab dan saling mendakami dalam debat terbuka. Tetaplah bersama kami di debat keempat capres pemilu 2019. Terima kasih. Terima kasih telah menonton